Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan saudara Simas Media Alhamdulillah hijazahu melukherah sudah klik video Simas Media yang satu ini dan thank you buat teman-teman dan saudaraku sebelumnya yang belum klik tombol subscribe ayo monggo di subscribe dan jangan lupa nyalakan notification kalian agar kalian tidak tertinggal dengan update-update video mobil second di Simas Media jadi di video kali ini kita kedatangan mobil unik ya mobil unik atau mobil antik nih nah mobil yang satu ini ya merupakan mobil tahun tua mobil generasi kedua dari mobil Honda CR-V tahun 2003 berwarna abu-abu yang mana untuk bagian full interiornya berwarna hitam jadi buat teman-teman dan saudaraku semuanya bisa tonton videonya simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk simak sampai selesai ya teman-teman teman-teman dan saudaraku semuanya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah diberikan rezekinya dilampangkan rezekinya kesehatan kuarasan kekuatan rezeki halan dan berwarna yang barakah amin ya rabbal alamin jangan lupa ya teman-teman untuk selalu bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur karena dengan bersyukur kita akan selalu diberikan tambahan nikmat oleh Allah amin ya rabbal alamin oke jadi untuk di video yang kali ini kita review nih bagian eksterior mobil Honda CR-V tahun 2003 seperti apa kondisinya apakah masih bagus atau masih layak pakai oke bisa kita lihat di bagian full depannya untuk bagian bempernya aja disini semua masih sangat mulus walaupun tahun 2003 mobil ini tergolong antik dari generasi kedua mobil Honda CR-V untuk lampunya semua kondisi oke utuh ya teman-teman berfungsi dengan baik ya tentunya dan juga untuk bagian grill depan disini beraksen chrome oh ya teman-teman untuk mobil yang satu ini dia kapasitas mesinnya 2,0 cc dan juga untuk masalah suasurat mobil sudah komplit ya selain itu kita juga perlu mengecek bagian kaki-kaki mobil Honda CR-V nya nih untuk kondisi banknya disini masih tebal-tebal dan velgnya masih cukup oke sangat keras sudah siap pakai nggak perlu dandan lagi nah di bagian kacau spionnya disini semua utuh ya tidak ada yang cacat dan di bagian handle nya sudah handle chrome dan untuk bagian sisi sampingnya disini ya diberikan nih sebagai pemanis ya sehingga tetap dinamis ya mobil yang satu ini dan di bagian kondisi belakang ya terdapat tambahan ornamen berupa ban disini ya dan juga bagian atasnya semua utuh bagus dan super rapih bagian lampu belakang juga cukup oke dia modelnya menonjol gitu ya teman-teman antena manual dan pintunya modelnya menyamping disini bagasi belakang perlu kita cek untuk kondisi pintu kerangkanya disini masih bagus-bagus banget ya lampu-lampung semuanya nggak ada bekas karat ya yang menandakan bekas nendam banjir dan juga nggak ada bekas tabrak kayak yang menandakan bekas eksiden atau kecerakaan insya Allah mobil ini terawat dengan sangat baik oke teman-teman kalian bisa cek uniknya langsung ke nah nih ya ke showroom si mas media untuk mengetahui lebih lengkapnya nih lebih percaya atau lebih konkret ya teman-teman dan saudara si mas media semuanya kita lanjut review bagian interior mobil Honda CR-V tahun 2003 oke jadi mobil yang satu ini ya tahun 2003 tergolong mobil yang antik ya kenapa? karena kalau kita mengulas balik ke tahun 2003 ya mobil yang satu ini dia didesain bagian joknya menggunakan bahan kain bluedru yang super lembut dan memang di tahun 2003 itu lagi hits-hitsnya dengan pattern yang lebih jelas dan juga masih bagus ya untuk di tahun sekarang ini kalau kalian lihat secara langsung pasti kalian suka deh oke selain itu aku akan review bagian dashboardnya selain mobil antik juga untuk tahun 2003 disini terlihat masih utuh dan sangat bagus ya semua perawatannya masih cukup oke dan juga dashboard di bagian depan saya disini semua masih full complete teman-teman oke complete dengan radionya yang berfungsi dengan cukup baik ya bisa di setel DVD dan juga di bagian head uniknya disini semua ya bisa dipasang lagi ya mungkin perabotan apa gitu ya kayak head apa namanya setelan apa gitu disini dan juga bagian AC-nya disini kondisinya normal dan tiga digital AC sini pengaturnya juga masih bagus oke ada laci di bagian tengah dan juga dua folder di bagian tengahnya selain itu di bagian kain bluedru nya ini gak hanya di bagian jack kulitnya tapi di bagian pintunya oke ornamen pintu disini jadi terlihat lebih mewah ya untuk pada tahun itu ya pada tahun 2003 lagi hits-hitsnya mobil Honda CRV oke selanjutnya di bagian kita review kabin tengah kabin tengah disini juga menggunakan bahan kain bluedru juga lembut dan di bagian sisinya sudah diberikan sabuk pengaman atau shield belt ya kabinannya cukup oke kondisinya bersih dan di bagian kabin tengah kayak cukup luas dan juga sudah dilengkapi dengan full carpet jadi terlihat lebih nyaman dan higienis bersih untuk bagian kabin ketiga juga udah nyaman banget ya dia menyambung bentuk apa bentuknya kayak empuk banget kayak sofa selain itu di bagian plafon atas semua kondisi bersih untuk kondisi kelistrikan juga menyala teman-teman oke teman-teman dan saudara si Umas Media semuanya lanjut kita review kondisi mesin dari mobil Honda CRV mobil generasi kedua ya tahun 2003 untuk kapasitas mesinnya dia 2,0cc ya teman-teman dan juga full crash banget semua terawat dan untuk bagian kerangka mesinnya disini super rapih ya gak ada kendala dan untuk kondisi dari aki ya terawat ya untuk olinya juga full surface ya maksudnya yang perawatannya bagus untuk radiatornya gak ada masalah dan selain itu bagian kerangka-kerangka mesin bisa dilihat ya disini masih lempeng-lempeng dan tidak ada bekas karat ya tidak ada bekas tabrak tidak ada bekas penyok yang ada bekas banjir insya Allah mobil yang satu ini sudah siap pakai jadi tidak perlu dandan mangi buat teman-teman dan saudara aku bisa cat uniknya langsung ke showroom si Umas Media atau mungkin ya kalian bisa juga sekalian test drive selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh